Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malik maning karonyong Darah bandangan sebab darah Dati sodara Halo assalamualaikum Alhamdulillah ya robbie alamin Pertama-tama kita panjatkan Puji syukur kadera Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan berbagai macam Kenikmatan sehingga kita bisa Kembali lagi membahas tentang darah Dan kali ini Darah bandangan akan Memberikan tips bagaimana Cara Pakan yang baik Untuk darah Sehingga darah itu Atau pikiran Pihiran darah itu cepat gede Jadi hingga kecil-kecil ataupun kurus Tulangannya juga insyaallah bagus Seperti ini Ini sekitar umur Satu minggu Satu minggu lebih Apa ya Lapan hari Apa sembilan hari lah Ini Bisa gemuk-gemuk banget Seperti ini Biasanya kan kita Kaum pekerja Biasanya cuma Mengeri makan Paling sehari Satu kali Jadi agar indukan kita tetap sehat Staminanya tetap terjaga Soalnya biasanya Soalnya biasanya Kalau indukan kan masih Masih untuk Main Di kalangan Harus Setiap Darah Itu sebenarnya sih Prinsipnya harus Ngeloloh Biasanya kalau Darah udah ngeloloh itu Insyaallah tambah bagus Bukannya tambah jelek Insyaallah tapi tambah bagus Sehingga kita Lebih baik Lolohkan Satu kali Atau dua kali Biar Indukan Matang Terus Untuk Pakan Untuk pakan Harian Burung darah yang loloh Agar Indukan Serta pihikannya itu Bisa sehat Dan cepat gede Itu ada Beberapa makanan khusus Untuk Darah Apa aja makanannya Ntar kita coba bikin Dan Ada pun Pakan untuk Darah Loloh Atau Darah lagi Mijik Biasanya saya Dikasih makan Seperti ini Insyaallah Perkembangan Piyiknya itu Cepat Cepat gede Cepat berbulu Dan juga Tulangannya Insyaallah Bagus Nggak hanya gemuk Tapi insyaallah Tulangannya juga bagus Yang pertama Kita siapkan nasi Nasi biasa Seperti ini Ini nasi Adalah Sumber Karbohidrat Jadi Semua Hewan Itu Membutuhkan Karbohidrat Untuk Asupan makanan Dan yang kedua Biasanya saya pakai Konsentrat Konsentrat Pedaging Konsentrat Pedaging Biasanya itu Nggak Nggak Porsinya itu Nggak banyak Cuma kita pakai Sedikit aja Terus Jagung Giling Ini Jagung giling Kalau Kita hanya Mengandalkan Konsentrat Biasanya Darahnya itu Atau merpatitnya itu Agak lembek Jadi kita harus Pakai jagung Jagung giling Ini kalau Nggak ada Jagung giling Teman-teman bisa Campur juga Pakai jagung Biasa Yang kecil-kecil Tapi Biasanya Saya sukanya itu Jagung giling Terus Yang Terakhir Ini untuk Kasium Ini untuk Pembentukan Tulang Pembentukan Tulang Sebenarnya sih Ini untuk Unggas Unggas Ayam Kayak gitu Cuma Ini bisa Untuk Burung darah Tapi takarannya Sedikit Sisi Ntar Saya kasih tahu Takarannya Ini komposisinya Seperti ini Kalsium Pospor Iron Ini disini Dan Ini manfaatnya Di belakang juga Untuk tulang Untuk tulang rampuh Ayam Ayam lumpuh Tumit Bengkak Seperti itu Ini biasanya Untuk Belinya ini Di toko pakan Biasanya banyak Sekantung Cuma 8000 Isinya Sekitar Sengah kilo Sekilo Isinya Satu kilogram Terus kita langsung aja Praktek Seperti ini Kita masukkan Nasi 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 cukupnya aja Jangan Nasi Yang Mau dimakan Ya Neman Nasi Seperti ini Nanti kita Kasih Konsentrat Konsentrat ini Belinya Di toko pakan Ini konsentrat Konsentrat pedaging Ada dua macam Soalnya Konsentrat pedaging Dan petelur Kalau ini Konsentrat pedaging Kita cukup Sedikit aja Seperti ini Dan juga Jagung Yang terakhir Kita kasih mineral Ini mineral Sebenarnya Ada aturan pakai Berikan Satu kilogram B12 Setiap 50 kilogram Makan Cuma ini Dikit Lain kita Pakainya Segini aja Cukup Jangan banyak Banyak Soalnya Ini kalsium Penggunaannya Seperlunya aja Ini Jadi seperti ini Tinggal kita Sajikan Insya Allah Burung kita Suka Suka Dan juga Apa ya Namanya Pikannya itu Cepat gede Dan juga Burungnya sehat Tulangannya Juga Enggak Enggak Apa namanya Enggak Ngember Atau Enggak lunak Kalau pakai Kalsium Seperti ini Beda Kalau Hanya Nasi sama Dedak doang Biasanya Nasi sama Dedak doang Gede doang Tapi Biasanya Tulangannya Enggak bagus Sehingga kita Pakai kalsium Dan konsentrat Secukupnya Kita langsung Kasih makan Dan Coba kita langsung Kasih makan Lahap juga Seperti ini Misalnya Enggak ada Ngaruh Untuk Indukan Dan juga Anakan Saya juga Pakai ini Sudah lama Seperti itu Tulangannya Ntar Bagus Kalau Jadi Enggak Apa namanya Kalau Pihikan Biasanya Lembek Kalau ini Pakai kalsium Insyaallah Tubuhnya Itu Agak Tulangannya Itu Gede Dan juga Cepat Berbulu Sekian Sekian dulu Video dari saya Semoga Bermanfaat Terak Bareng Dolan Tara Bareng Orang Ternak Orang Penak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh